Intro Hai sahabat Ketemu lagi dengan saya Mas Andi Flans Di sebelah saya ada Client saya Mbak Fasha Dari Karahanyar Nah Mbak Fasha ini alhamdulillah sudah terbebas Dari unshadingnya Atau kecemasan berlebihnya Sama mindernya Dan sekarang Mbak Fasha mau berbagi Dan bercerita tentang pengalamannya Untuk mengedukasi teman-teman semuanya Di seluruh masyarakat Indonesia Silahkan Mbak Jadi mulai dari awal Gimana? Dulu kok bisa kena cemasan Seperti ini itu gimana? Sebenarnya saya dulu Gak tau juga Maksudnya level Batas cemas sama unshading itu Dari segimana? Oke antara cemas normal Dan cemas yang terlalu berlebih Begitu ya Ya itu mungkin kalau cemas berlebihnya itu Dinyalai saat SMP Sekarang asal Itu Karena saya itu mindernya Saya sekolah di SMP favorit Terus kayak teman-temannya itu kok kayaknya pintar-pintar semua Sekolah di favorit malah gak seneng Malah mindernya Iya malah mindernya Iya iya Teres-teres Saya kan merasa kayak kurang cukup Kalau begitu Jadinya saya kayak Setiap hari tuh kayak Minderasa gitu Terus saya Gak ya juga Gak jauh sama teman-teman gitu Terus pikiran cemasan ini gimana? Takut di masa depan kita Atau gimana? Pikiran cemasan ini Takut sama masa depan kita Nah belum tentu terjadi gitu ya Iya Dan itu mengganggu aktivitas Sudah mengganggu sekali Kayak Saya belajar gitu Misalnya Buru ngerangi Di bapak tulis Terus saya Kayak Ngelamun Tapi ngelamunnya itu Gimana ya Gak bisa dijelaskan Pokoknya kayak Setelah Mas gitu Jadi gak konsentrasi Karena kecemasan ini Akhirnya mengganggu proses belajar Di sekolah Iya 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 Selain Mengganggu proses belajar Apalah Mengganggu apa lagi Mengganggu interaksi sosial Kalau ketemu orang Takut gitu ya Pikirannya negatif Takut cemas gitu Oh iya 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 Terus Hal apa saja Yang bisa membuat Mbak Fahsa itu Kembali lebih kenal Sewaktu di SMP itu? Sewaktu kena kecemasan itu Ya waktu saya di SMP itu Ya sebelumnya saya belum tahu sih Belum tahu kan saat itu apa Ketemu SMP itu Lagi ketahunya ketika ketemu Mas Andi ya Saya tahunya SMA SMA ya? Oh Ini kan sudah berkurang banyak sekali ya Terutama setelah terapi ya Nah mungkin Mbak Fahsa punya nasihat atau khusus atau pesan dan kesan kepada teman-teman seluruh Indonesia Bisa supaya teman-teman yang kena MCAT atau minder juga bisa terbitan satu terlepas dari itu Ya Apa ya Saya itu memang kurang tahu juga ya Ya kalau bisa Apa ya Kenali diri sendiri Sebenarnya kalau ada masalah apapun ya Kayak apa ya Instrukesi diri dulu Terus baru kalau merasa itu terperbaik Cari pertolongan Bisa ke sekolah atau Penyodoterapi seperti ini Ya nanti Biar Kita tanggulangi sama yang Benar-benar Berpengalaman dan berprofesional ya Iya Oke bagus sekali Terus pikirannya harus gimana Mbak? Supaya Lebih tenang dan tidak terlalu takut dan cemas menunjukkan masa depan Jangan terlalu over thinking Mbak menurut saya Oke stop over thinking ya Kalau bisa lakukan gofi yang menyenangkan gitu Dan yang bermanfaat ya Jadi kalau pikiran terlalu over thinking atau terlalu Banter mikirnya masa depan Langsung di tarik ke masa sekarang lagi Untuk menikmati kehidupan masa sekarang Oke Terima kasih Mbak Fahsia Nah itu ya teman-teman ya Pengalaman Mbak Fahsia terbebas dari ansietinya dan mindernya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax